Halo semuanya, kembali lagi di channel Nismi Play dengan saya Alex disini dan di video kali ini saya akan mereview sebuah produk Phantom Power Top Studio RU P48V bagi anda yang belum tahu, saya akan menjelaskan dan tampilkan foto-fotonya adalah sebagai berikut Phantom Power adalah sebagai alat yang menyuplai energi listrik untuk microphone jenis kondenser bagi yang belum tahu, arti dari microphone kondenser adalah jenis mic yang membutuhkan energi listrik tambahan untuk menghasilkan suara yang lebih kencang dan jelas biasanya digunakan oleh studio recording untuk membuat video siaran atau membuat rekaman musik berikut adalah foto bagian dalam dari microphone kondenser salah satu contoh mic kondenser yang saya pakai adalah Tuftware BM800 fotonya adalah sebagai berikut mic tuftware BM800 ini saya pasangkan dengan Phantom Power Top Studio RU P48V bagi anda yang belum tahu, Mic Tuftware BM800 bisa lihat konten video yang kami buat sebelumnya selanjutnya, tutorial cara pakai Phantom Power Top Studio RU P48V adalah sebagai berikut sebelum memasang Phantom Power, terlebih dahulu anda membutuhkan tambahan kabel XLR male to female seperti contoh berikut salah satu contoh kabel yang berkualitas dari Ugreen salah satu contoh kabel yang berkualitas dari Ugreen kalau sudah tersedia, selanjutnya pasang kabel XLR female to jack audio 3.5mm dari bawaan perlengkapan mic yang menghubungkan PC dengan Phantom Power selanjutnya, pasang kabel XLR male to female yang menghubungkan Phantom Power dengan microphone selanjutnya, selanjutnya saya akan melakukan uji tes suara dari Mic Tuftware BM800 ini antara menggunakan Phantom Power dengan tidak menggunakan Phantom Power sebagai perbandingan sebenarnya dari awal saya bicara sudah menggunakan Phantom Power sekarang saya akan matikan Phantom Power nya oke, sudah mati cek, cek, cek 1, 2, 3, cek ini adalah hasil suara dari Mic tanpa menggunakan Phantom Power bagaimana menurut pendapat anda? pasti suaranya menjadi sangat kecil dan kurang jelas ya sekarang saya akan hidupkan lagi Phantom Power nya oke, sudah hidup cek, cek, cek ini adalah hasil suara dari Mic yang menggunakan Phantom Power sekarang suaranya sudah kembali menjadi lebih besar, jelas dan detail kelebihan lain menggunakan Phantom Power ini adalah suara noise dan acoustic echo menjadi banyak berkurang alasannya, pada saat suara Mic Condenser menjadi pelan karena tidak menggunakan Phantom Power maka setting volume Mic harus dibooster tinggi atau level gainnya dinaikkan tinggi hal itulah yang menyebabkan sensitivitas suara menjadi berlebihan sehingga memunculkan suara noise dan acoustic echo yang mengganggu kalau sudah menggunakan Phantom Power maka setting Mic Level Gain atau boosternya dapat dimatikan selanjutnya, sebagai tambahan informasi perlu anda ketahui perbedaan nama brand Toughware dan Tough Studio Tough Studio adalah sub-brand dari Toughware dengan kata lain, Tough Studio adalah nama baru untuk kategori produk audio dan fotografi pada awalnya kami juga sempat dibuat bingung karena pesan barang dengan brand Toughware tetapi terima barang dengan brand Tough Studio kami sempat mengira dikasih barang KW setelah kami bertanya dan melakukan pengecekan ternyata adalah barang original selanjutnya sekarang masuk dalam tahap penilaian untuk kelebihan dari Phantom Power Tough Studio RU-P48V ini adalah yang pertama, membuat hasil suara mic menjadi lebih kencang jelas dan detail yang kedua, suara noise dan acoustic echo menjadi banyak berkurang yang ketiga, build quality terbuat dari metal aluminium yang solid dan rapi, bukan dari plastik yang keempat, untuk harganya terbilang sangat murah sekali yaitu berkisar kurang lebih Rp90.000 yang kelima, tersedia tombol saklar on and off untuk kekurangan dari Phantom Power Tough Studio RU-P48V ini adalah yang pertama, membutuhkan tambahan kabel XLR male to female yang kedua, terkesan kurang praktis dan rapi butuh tambahan tempat dan terlihat kabel panjang dan berserakan yang ketiga, barang ori tapi tidak ada kartu garansi oke, sampai disini dulu review produk Phantom Power Tough Studio RU-P48V semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk anda semua terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel Yuzumi Play dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan upload-upload selanjutnya like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian jangan sulukan untuk komen di bawah, kami akan membacanya kalau masuk akal dan kita kasih jam, oke? terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye, peace sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax